cabainya manggil-manggil pengen makan nanti aku makan teman-teman ngiler lagi masa ada teman dari Amerika bilang aduh denger aku makan dia rasanya jadi lapar kalau rumah dekat mau disamperin aku tiap hari assalamualaikum teman-teman semua hari ini kita masak ikan ya ikan kakap digoreng baladu ikutin resepnya ya kira-kira 400 gram ya ini ikannya ikan capak disini seperti ikan kakak tapi kuitnya warnanya hitam ya di dagingnya sama itu ini mau diungkap dulu sama bawang merah bawang putih ini bawang merahnya bawang gede-gede sama pemain sama kunyit sama cahe karena kebetulan yang seger gak habis jadi kita pakai yang bubuk aja ya ini nanti dibaladu cabainya ini cabai kering udah aku rendam air panas tadi karena yang ada cabai kering maklumlah kita sekarang masih jarang ke pasar ya hai 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 adanya cabai kering kita manfaatkan dulu dia ini untuk serai juga untuk diungkap ya sama sirup nipis jadi kita ungkap dulu kemudian baru kita korek Hai semangat 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 sebentar santai bumbu merasa pagi ini tadi beku ya sementara itu ininya kita uruk kita haruskan eh capek daun merah ini cabainya udah ulek kasih jeruk nipis kecuk oke tuaya ikannya udah matang diungkap kita goreng yuk tapi warna kentang dulu aku mau menambahin kentang biasa hobinya kentang nih kami lagi goreng goreng sampai gari menambahin kentang-kentang kentang-kentang kita nanti dari kita baru aja hai 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 indah matang kan sama kentangnya udah matang sekarang kita bikin kita masak cabainya Hai tuh minyaknya dekenasi minyaknya minyak yang tadi cuman itu panamanya disaring karena ada dedak-dedaknya kan nanti jadi kemarin kan Pak KB kan lebih murah lagi kita ke pasar ala sering-sering saya juga sih dalam lokasi simpon ya tapi kita mau ngebahin kalau dikeringin baginya gimana gitu dan melihat di luar negeri tuh kayak dia semangat mana tuh banyak yang tabu kering ditasar ya apa mereka mungkin besetnya pakai cabai kering ya kita kan jarang yang resep kecabai kering tapi ternyata cabai kering itu direbut sebentar diamkan di dalam air panas itu bentar ya jadi melumah ya walaupun enggak lenak banget tapi menengah dan ini bisa di uleknya aku ulek pakai tumpang batu aja tadi dan juga warnanya jadi serah lagi nah ini belum terlalu kering banget ya kalau terlalu kering banget memang warnanya agak gelap ya aku belum coba belum coba tiram air panas sih atau dia warnanya bisa jadi sedih sedih terang enggak tahu juga ini udah matang jadi ada dua cara boleh tentang sama ikan yang masukin situ diaduk bisa juga disiramkan aja di atas ikan ya berapa disiramkan aja atau ikan ini udah matang teman-teman kentangnya nih ikannya ya Hai cabainya manggil-manggil hehehe pingin makan nanti aku makan teman-teman ngiler lagi Hai masa ada temen dari Amerika bilang Aduh denger aku makan ya rasanya jadi lapor kalau rumah deket mau disamperin aku tiap hari hahaha hai oke teman-teman semoga suka ya siapa sekarang yang udah ngecas ya semoga suka semoga menginspirasi kalau suka silahkan subscribe yang belum subscribe ya silahkan di like silahkan di komen komennya boleh apa aja pertanyaan boleh kritik boleh saran boleh oke teman-teman sekian dulu ya sampai ketemu lagi jangan lupa di klik lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi untuk video kita selanjutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh